Hidup ini adalah tentang menjaga amanah. Menjaga amanah. Masing-masing hamba diberikan amanah oleh Allah SWT yang berbeda-beda. Ada yang diberikan amanah ilmu, maka dia harus menjaganya dan mengajarkannya. Ditunaikan itu amanah dengan mengajarkannya. Ada yang diberikan amanah oleh Allah harta, maka dia harus jaga itu harta dan diimpatkan di jalan Allah. Membantu orang-orang lemah, membantu orang-orang miskin, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan termasuk amanah juga, anggota tubuh kita ini adalah amanah dari Allah SWT. Allah beri kita umur, itu adalah amanah. Yang harus kita jaga itu umur dan kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diridoi dari Allah SWT. Anggota tubuh kita, Allah beri kita akal. Maka hendaklah kita gunakan akal ini adalah amanah Allah. Kita gunakan untuk belajar, mengkaji ilmu agama, mengkaji Quran, mengkaji hadis. Itulah amanah yang harus kita tunaikan akal. Allah beri kita risan. Bukan hanya untuk bicara. Ini amanah, ini risan ini. Harus kita gunakan untuk berzikir. Berkata-kata baik, memberi nasihat, mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang lupa. Itu amanah. Jadi semua anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah SWT adalah amanah. Yang harus kita gerakkan sesuai yang dikehendaki Allah. Bukan semau kita. Bukan semau kita. Karena kita adalah milik Allah. Dan harus kita gunakan anggota tubuh kita sesuai dengan pentah Allah dan kehendak Allah SWT. Maka jaga baik-baik amanah ini. Jika kita bisa menjaga amanah yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan kita tunaikan dengan baik. Maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Sukses selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah. Diberi taufik untuk bisa menjaga semua amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Badan sehat itu amanah. Jadi semuanya adalah amanah. Anak isteri adalah amanah. Bagaimana kita menjaganya? Semuanya amanah itu nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Tidak hanya dititipkan oleh Allah SWT. Tapi nanti di akhirat ada tanggung jawabnya. Eh bulan dulu di dunia aku beri kau badan sehat. Lisan. Kenapa kamu tidak menyebut nama aku? Nah berzikir. Ditanya oleh Allah SWT. Aku beri kamu lisan. Kamu hanya meribah orang. Ngerasani orang. Fitnah orang. Bohong. Tidak digunakan untuk berzikir. Ditanya. Aku beri kamu akal. Kenapa kamu tidak gunakan untuk ngaji? Belajar. Hadir majlis ilmu. Nah nanti ditanya semuanya oleh Allah SWT. Aku beri kamu harta. Kamu gunakan hanya poya-poya. Tidak digunakan untuk ibadah. Tidak digunakan untuk bantu orang yang lemah. Bantu orang miskin. Bantu orang yang butuhkan semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.